Untuk mempersatukan program kerja PA BPDSI bersama Kepala Desa, dalam waktu dekat Gubernur Jambi Al-Haris akan mempertemukan anggota permusyawaratan desa dan juga KADES guna membahas sinar kitas perangkat desa Kabupaten Merangin bersama. Dalam waktu dekat, Gubernur Jambi Al-Haris akan mempertemukan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Merangin bersama Kepala Desa Kabupaten Merangin guna membahas program kerja. Pada rapat kerja daerah pertama, PA BPDSI Kabupaten Merangin pada Sabtu kemarin, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan tugas besar BPD adalah bersinergi bersama KADES, membangun desa untuk ikut menyusun dan mengawasi berjalannya APBDES. Terkait hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan agar BPD dan KADES dapat bersama-sama, bersinergi untuk membangun desa, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat membangun masyarakat sejahtera. BPD biasa mereka kan ingin mensingkronkan, jadi BPD itu ingin mensingkronkan antara program BPD dengan program-program pemerintah daerah, KADES. Jadi ada persamaan persepsi antara BPD dengan KADES di lapangan, itu yang mereka minta. Saya akan membuat pertemuan nanti kedua-duanya untuk semacam persepsi yang sama nanti di rumah ini, dan waktu ini kan nanti kita akan atur ada pertemuan antara pengurus BPD dengan pengurus desa APBDES. Dari Merangin Provinsi Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.